Filkada Serentak 2017 dapat menjadi momentum setiap daerah di tanah air untuk berubah menjadi lebih baik. Seperti DKI Jakarta yang juga membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membawa warganya keluar dari berbagai belenggu persoalan. Republik Indonesia, Jakarta punya peran sentral sebagai pusat di segala bidang, baik pemerintahan, ekonomi dan politik. Namun masih banyak permasalahan di ibu kota yang belum teratasi. Filkada Serentak DKI Jakarta 2017 dapat menjadi momentum untuk melahirkan pemimpin baru yang mampu mengubah wajah Jakarta menjadi lebih baik. Hal ini menjadi bahasan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudubio saat memberikan arahan politik kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan Organisasi Sayap Partai Perindo Sedekai Jakarta di kantor DPP Partai Perindo Menteng Jakarta Pusat. Setiap daerah pasti kebutuhannya beda-beda. Kalau Jakarta yang dibutuhkan itu adalah penataan kota yang baik sehingga asri. Kemudian Jakarta itu dibutuhkan pemimpin yang bisa ngayomin, ada damai, kepastian, nyaman. Kemudian Jakarta itu perlu mempersempit kesenjangan sosial. Arahan pada hari ini cukup jelas. Mengingatkan kembali kepada semua pengurus sampai tingkat kelurahan harus kerja militan dan turun ke bawah. Dan di mapping apa kebutuhan masyarakat itu. Harus menyentuh semua kepada masyarakat. Di kesempatan yang sama, HT juga melepas 37 ambulans perindo tahap keempat untuk diserahkan ke DPW, DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Sehingga dengan total 187 ambulan, Partai Perindo dapat terus membantu dan melayani masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.